Hai hari ini kita akan flashing kondensor kulkas dua pintu menggunakan alat ini brother ya alat flashing AC mobil brother ya Nah ini kita pakai ya Nah cara pakainya gini brother ya ini yang sebelah sini ini sebelah kiri ya yang ada kerannya sebelah kanan yang ada kerannya ini ya kita hubungkan dengan kompresor ya kompresor kemudian yang merah ini kita hubungkan ke pipa kondensor ya kondensor yang sini yang biasanya dipasang filter disini nah ini ini awalnya ya pipa awalnya pipa eh bukan yang itu ini nih nih pipa awalnya nih nih pipa kondensor ya ini kita kasih botol aqua ya kasih botol aqua Hai ya jangan lupa ini dibuka kerannya ya bukanya ke sini ya tutupnya dia ke sini ke kiri dan untuk nih sini seret nah ini nutup ya jadi bukanya ke kanan lurus dengan keran ini udah terbuka nah disini juga kelihatan ya nanti ada tekanannya berapa kilogram cm3 ya nah ya itu ya Nah kalau sudah seperti ini tinggal kita Nyalakan mesinnya ya mesin kompresor kita lihat disini nah ini udah naik ya dan naik nah ini langsung keluar ya langsung keluar tuh waduh waduh banjir langsung waduh waduh pas beda berantakan jadi ini nah ini flashing kondensor kayak gini berada ya langsung keluar ya nggak tahu tadi tekanannya berapa nah dia kalau udah nggak ada ini berarti udah habis berada ya kalau tekanannya ini udah di nol berarti udah udah habis dia jadi walaupun di dalam tabung masih ada misalkan ya di dalam sini masih ada sedikit gitu itu dia udah enggak akan keluar lagi udah enggak akan keluar yang ditabung ini kalau dia tekanannya udah nol ya dia kalau mau keluar tuh kalau dia tekanannya masih naik dia masih keluar kalau udah nol udah nggak nggak keluar lagi nah disitu juga nah udah habis ya tinggal netes-netes doang nah kalau udah begini tinggal di flashing lagi dengan cara di pipa yang ini ditekan pakai jempol ya seperti ini nah ditekan gini pokoknya sampai bersih ya pokoknya sampai bersih sampai kering sampai udah nggak ada berair-air nah ini kan tekanannya udah pelan ya kalau kalau masih pakai botolnya itu ya jadi mendingan kita langsungin ke sini aja nih ya